Baik Buya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya waswas dalam berniat mandi besar Buya Apakah saya boleh mengambil pendapat mazhab yang lain yang menyatakan bahwa niat ketika mandi wajib adalah sunnah dan hanya urusnya niat saja Buya, selebihnya saya tetap menggunakan mazhab Imam Syafi'i Buya, terima kasih Buya atas jawabannya Semua mazhab mengatakan niat adalah wajib mungkin yang dimaksud mengucapkan niat mengucapkan niat dalam mazhab syafi'i adalah sunnah semua mazhab mengatakan niat dalam segala hal, sholat, mandi besar puasa adalah wajib cuma caranya saja kalau mazhab kita Imam Syafi'i disunnahkan untuk dilintaskan di lesan, karena lesan untuk membantu hati tapi yang lain tetap mengatakan sunnah, niat itu harus mungkin dimaksud adalah cara tidak harus dengan ucapan, okelah, mazhab syafi'i juga boleh, cukup di hati saja aku ingin mandi besar, selesai anda lintaskan, anda ingin mandi besar, sudah cukup dan harus niat hanya perbedaan cara niat kalau menurut mazhab lain, misalnya niat kalau kita mau mandi besar dan tidak seperti biasanya keramas, tiba-tiba menjelang waktu sholat itu menunjukkan kalau dia ingin mandi sudah cukup sebagai niat itu tapi niat tetap, jadi melintaskan hati saja hanya bedanya apakah di waktu kalau kita akan muqtari dan belfi'li sekaligus dengan pekerjaannya kalau niat langsung ada lintasan di saat kita mandi besar sebagian mengatakan tidak harus saat itu dilintaskan, sebelumnya juga boleh selain matahab syafi'i misalnya kayak tinggal tolak niat ini matahab malik misalnya mengatakan yang penting anda mau ke sana mau niatnya sebelumnya sah kalau matahab syafi'i kan muqtari dan belfi'li kalau pun matahab syafi'i tidak berat kok matahab syafi'i juga tidak berat ini lintasan di hati mau mandi besar sudah selesai, tidak usah pusing mandi besar, mandi besar, mandi itu sudah, tidak usah kena was-was pokoknya anda mengambil air kemudian caranya, cara mandi besar sudah niat itu saja, karena anda was-was harus diberi kemudahan pokoknya anda biur, rambut anda basahi kemudian setelah itu anda keluar, selesai karena tidak setiap saat orang mandi keramas kalau mandi keramas, anda petunjuk, korinah atau indikasi bahwasannya ini malaki mandi besar selesai seperti itu jadi tetap niat, cuma cara niat lintaskan di hati saya aku mau mandi besar, gitu saja sudah, cukup gitu saja, sudah jangan busing gak harus pakai di ucapkan waitul husla, rafi'il hadatil akbar lupa wailallah waitul husla, rafi'il hadatil akbar lillahi ta'ala bisa saja begitu mungkin karena kehafal aku niat mandi besar aku niat mandi itu loh mandi karena janabah selesai jangan dipersulit masa ini khususnya bagi anda yang kena was-was sebab was-was anda ini merepotkan anda menyiksa diri anda dan pada akhirnya nanti menyiksa orang lain menghabiskan air segala macam wala'ambali anda sakit rematik nanti kena dingin terus kena air biasa jadi segera diobati maka was-was itu cirinya sederhana cuekin obat was-was cuek was-was tidak boleh dilawan dan tidak boleh dituruti tidak boleh dilawan maksudnya anda lawan ini was-was tidak bisa atau anda turuti anda lalu mandi lagi tidak pokoknya anda sudah mandi jebur anda keluar jangan mikir tentang mandi lagi cuekin sembuh sudah langsung sholat jangan mikir mau ingat tentang mandi tidak 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 ngejar ayam niram bunga segala macam ngejar kumbang lagi terbang lupa nanti dengan dengan mandinya harus dilupakan itu yang kena was-was semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anda yang kena was-was Allah selamat menikmati selamat menikmati